Welcome back to Time Out! Oke, rasanya udah wah bener seneng banget, tapi lehernya panas banget guys! Jadi kalian tau lah ya, gue udah lama gak olahraga, gak main basket, baru main satu babak, baru main satu game aja. Itu bener, wah gila main, udah kayak kebakar lehernya, tapi untungnya setelah minum aqua dan istirahat, bisa main lagi beberapa game lagi. Tapi ya pasti shoutout untuk Edward Halim, Edward Halim lah yang ngajakin gue main basket kemarin ini di Seattle. Dia memiliki podcast juga Seattle Keras, lalu juga ada David yang memiliki YouTube channel Seattle Santuy. Jadi gue seneng banget sih Arya bisa kenalan-kenalan juga dengan anak-anak Indonesia di Seattle. Dan juga ternyata banyak content creator disini, jadi hopefully kedepannya kita bisa collab juga dengan mereka. Jadi bagi kalian yang nagi, pengen liat gue main basket, kemarin ada ada sih. Jadi pastikan setelah nonton Time Out kali ini, kalian nonton random vlog yang kemarin. Dan besok, we are back to The Crossover. Setelah off, dua minggu gak ketika The Crossover, besok kabarnya ada, gue gak tau sih dari besok atau hari minggu, ini jadi ada, keadanya ada Minnesota Timberwolves, Jaden McDaniels, lalu ada Chael Honggren yang mungkin jadi number one pick next season di NBA. And of course dia akan ke Gonzaga. Excited banget sih for this. Hickman ini di Sameli, sempet foto sama Chael Honggren, tapi fotonya jauh banget kayak musuhan fotonya. Jadi mungkin besok kalau bisa selfie lagi, sama Chael Honggren. Lalu juga ada Nolan Hickman, lalu juga ada Hunter Salis. Gue gak tau sih dua pemen ini, mungkin kalian punya informasi lebih kan? Mungkin kalian tulis di comment section. Kedua pemen ini juga akan ke Gonzaga. Wah, tapi jangan temenan sama Derek semua nih. Jadi dua-duanya mungkin ke Gonzaga. Bukan mungkin, tapi udah pasti ke Gonzaga. Kedua ini. So, katanya sih dua-duanya juga asalnya dari Seattle. So, I'm very excited to see them tomorrow. Doain aja besok hal yang saya keren-keren dari The Crossover. Sekarang langsung masuknya ke comment of the day. Comment of the day datangnya dari Zidnin Zahi. Andre Drummond, save his child. Lalu Lebron, why couldn't save my face in the playoff? Ini menurut gue sangat kreatif sih. Bener sih, emang Andre Drummond main di Lakers gak ngapa-ngapain sama sekali sih. Jadi, shoutout to Zidnin Zahido. Thank you so much for the comment. And thank you so much semuanya. Juga sudah selalu memberikan komennya setiap hari. Maaf banget kalo belum kepilih komennya. Karena juga gak bisa pilih satu aja. But thank you so much. Sebelum kita masuk ke timer hari ini, pastikan kalian tekan tombol like-nya. So, thank you so much untuk selalu support timeouts setiap harinya. Dan sekarang kita langsung masuk ke video. Topik pertama, gue seneng banget dengan berita ini. Yaitu Celtics memberikan extension kepada Robert Williams. Sebesar 54 juta USD untuk 4 tahun. Gue suka banget sama Timelord dari lulu-lulu. Kalo kalian suka ngikutin timeout gue, gue selalu endorse timeout. Endorse Timelord untuk sebagai starting line up di Boston Celtics. Dan pas dia start, gak mau ngecewa kan? Celtics recordnya 12-4. This is another steal deal gak sih? 13,5 juta dolar per year untuk seorang Timelord. Walaupun gue tau emang dia mungkin average menitnya cuma 19 menit per game. Tapi gue, dan juga mungkin dia kayaknya suka cedera juga kali ya. Ingat gue dia kayaknya suka cedera juga. Tapi next season saatnya dia sih gak sih? Untuk step up. Menurut gue, centernya Celtics itu cuma ada dia. Anis Cantor, Luke Cornet, dan juga Taco Fall. Jadi gue expect at least dia main 28 menit kali ya. 28 menit per game atau 30 menit per game. I'm getting him though. For NBA fantasy, I think we need to get him, eh. Selain defensenya gokil banget kalian tau ya. Last season itu ada di play off. Dimana dia, ya semua orang tau lah ya. Dia 9 kali block 1 game lawan Brooklyn Nets. Tapi ada satu bagian dari game-nya dia yang gue suka. Dan menurut gue underrated. Yaitu passingnya dia. Dia main 19 menit per game aja. Dan itu asisnya 1,8 asis per game. Jadi kalo dia nambah menitnya. Gue expect dia bisa ada di 3 asis per game. Dan dia feel for game-nya bagus loh menurut gue. Dia pinter banget untuk hit the shooter. The open shooter. Or even temennya cutting. Jadi time lord man. It's the future menurut gue juga. Untuk Boston Celtics. Excited sih untuk future Celtics. I think mereka akan main defense the next season. Kita tau ada Jalen Brown. Yang merupakan salah satu perimeter defender yang bagus. Lalu juga ada Marcus Smart. And probably the heart and soul of Boston Celtics. Ada Josh Richardson yang baru datang dari Dallas Mavericks. Ada Chris Dunn. Chris Dunn. Tahun lalu di Atlanta memang agak eh. Dia juga cedera ya. Tapi gue harapkan dia bisa revive his career nanti di Boston Celtics. And of course ada Robert Williams. Oh iya masih jadi Imeo Yudoka. Ini senjata defense-nya lumayan oke banget sih. Mesti mendatang ini. Tinggal bantuin aja. Oh gue gak lupa masih ada Dennis Schuder. Dennis Schuder juga perimeter defender yang bagus nih. Mungkin orang juga gak terlalu memilikan dia banyak credit. Tapi menurut gue. Dia tahun lalu. Apalagi kalo kalian inget Lakers lawan Celtics. Itu dia. He was haunting si Campbell Walk. Lalu inget gue ya. Dan karna yang lainnya tinggal bantuin aja. Tatum sama Benjamin Brown. Untuk ngepoint juga. Terus dari Celtics. Karna kita pindah ke. Karna nextnya kita pindah ke ex-Celtics. Yaitu Terry Rozier. Juga tambah kaya nih kemarin ini ya. Dia sign 97 juta USD untuk 4 tahun. Dan banyak orang yang bilang langsung. Wah gila nih. Overpay banget men. Untuk si. Apa. Untuk si. Terry Scary. Terry Scary. Terry Rozier. Rocky Padilla. Terry Rozier. Hampir 25 juta dolar setahun. Apalagi kita tau lah ya. Ada history nya. GM nya Hornets. Miss Kopcek. Kita baru bahas di segmen baru gue. Baru tau. Itu dia suka banget. Memberikan kontrak-kontrak yang agak aneh. Yang luar biasa. Dimana dia sampai memberikan kontrak besar. Kepada Woldeng. Dan juga Timo V. Mongsgolf. Yang dua-duanya akhirnya gak pake emang Lakers. Tapi menurut gue. Scary Terry sih. Deserving banget sih. Dapet 25 juta USD setahun. He can score in a bunch. Menurut gue. Dan juga cepet dia bisa scoringnya. Dia last season. Average nya 20,4 point per game. Dan first game of the season. Dia langsung. 42 point aja. Lawan Cleveland Cavaliers. And his game winner. Ada yang inget. Lawan. Gold Save Wars. Gila udah miring-miring gitu. Nembah. Akhirnya masuk. Menurut gue tuh juga keren banget. And dia fit really well. Menurut gue dia cocok banget. Main bareng sama Lamelo Ball. Lamelo bagian supply bola. Dan dia bagian scoringnya sih. Dan sekarang ini. Kalo kita liat. Dia juga. Si Charles Hornets juga main ngambilnya si. James Booknight ya. Untuk NBA Draftway. Jadi. Misalkan NT. Misalkan dia ngeliat si Terry Rozier. Udah gak cocok nih. Dengan pemain muda. Pemain mudanya Hornets. Ini bisa jadi trade asset juga. Menurut gue. Gajinya dia bisa ditukar. Mungkin dengan draft pick. Dan juga pemain muda lainnya. So. Ini bisa jadi asset yang bagus juga sih. Untuk Charles Hornets. Dan apalagi. Sekarang kita tau. Si Devontae Graham. Sudah ke New Orleans Pelicus. Jadi. I think Rozier probably the second option. Boleh dibilang. Setelah Gordon Hayward. Gue gak tau sih. Gordon Hayward statusnya apa. Karena dia cedera apa enggak ya. Gue udah gak even inget men. Tapi yang pasti. Kayaknya kalo ada Gordon Hayward. Masih Gordon Hayward lah ya. First optionnya. And then. Baru si Terry Rozier. Untuk scoringnya si Charles Hornets. Lalu juga masih ada Kelly Oubre. Masih ada Lemelo Ball juga. Dan karang orang-orang pada berharap. Ataupun juga boleh dibilang fansnya Hornets. Berharap. Mereka akan ekstensi Miles Bridges juga. Dan Miles Bridges. Menurut gue juga bisa jadi pemain. Yang oke banget kedepannya. Untuk si Charles Hornets. Dan liat lah. Akhir-akhir musim kemarin. Dia produktif banget sih. Dan yang pick up dia di Fantasy. Juga masih seneng banget kemarin ini. And. Fantasy Hornets gue baca online. Semuanya seneng loh. Semuanya dukung banget nih. Dengan extensionnya si Terry Rozier. Oke. Sekarang kita pindah ke full schedule-nya NBA. Hari ini sudah dirilis. Dan karena gue ingin memberikan beberapa match-up. Yang mungkin menarik. Ini dari Bleacher Report gue dapetnya. Yang pertama. Jelas ada Russell Westbrook ke O'Casey Thunder lagi. Katanya. Oktober 27. Gue ngomongnya agak ngaco hari ini. Gak tau kenapa. Russell Westbrook ke O'Casey. Gue gak tau sih. Masih penting banget sih ya. But hey. That's what Bleacher Report picks. And then of course. Battle of New York. Tanggal 30 November. Battle of New York. Kita tau selalu keras banget. Dan selalu intense banget. I'm excited for that one. And Battle of LA. December 3. Battle of LA kayak. Oke lah ya. Apalagi gak ada ke white tahun ini. Kayak agak kurang sih menurut gue ya. Ehm. Lalu KD pertama kalinya ya. Konghalnya balik ke GSW. Sejak pindah. Gue gak tau sih. Gue gak tau sih. Gue gak inget sih. Dia kok dari bloknya belum pernah ya. Kayak sih inget gue ya. Atau udah pernah sekali tahun lalu ya. Gue gak gak inget ya. Mungkin udah pernah sih sekali. Tahun lalu kan. Tahun lalu 72 pertandingan. Maaf ya guys. Kok gue ngomong sendiri. Tapi. Januari 29. KD akan kembali lagi. Ke Golden State Warriors. Melawan mantan timnya. Dan kita tau main. Udah ada interviewnya. Antara KD dengan. Draymond Green. Interviewnya mengungkapkan bahwa. Argumentnya mereka. Saat lagi lawan Creepers waktu itu. Sebenernya. Mereka udah baik-baik aja. Tapi setelah itu. Bob Myers and Sticker. Katanya ikut campur. Dan akhirnya merusak semuanya. Yang membuat KD pindah. Dan mereka pun yakin. Lawan Toronto Raptors. Kalo KD gak cederah. Itu mereka akan jadi juara. Tapi gue gak setuju sih. Kalau mereka bilang sih. Finalnya. Milwaukee lawan Phoenix. Gak seseru. Golden State lawan Cleveland. Atau Golden State lawan Toronto. Menurut gue. Kemarin. Finalnya Phoenix lawan Milwaukee. Lumayan seru sih. Dan diselesaikan dengan. A bear man. Dimana sih. Yang aneh 50 point. So. Menurut gue. Tahun ini finalnya. Not bad at all sih. Jadi itu. Kalo kalian belum nonton. Pastikan kalian nonton. Chips. Di Bleacher Report. Seru sih. Keren. Draymond tuh bisa banget sih. Jadi pembawa acara TV sih. Dia interviewnya pertanya. Kalau gue gak bisa sih. Bikin pertanyaan kayak gitu. Dia bener. Tapi dia kenal sih sama KDC. Dia lebih enak nanyainya. Dan juga dia tau. Semua insight sih. Karena dia ada di dalemnya juga sih. But. Man. Draymond did a. Excellent job banget sih. Dalam bawain acara itu. Dan. Terakhir ada. Final rematch. Wah. Bucks lawan Suns. Ini akan terjadi tanggal 10 Februari nanti. Dan lalu ini ada TNT. TNT juga memilih beberapa game. Yang key match up. Yang menurut mereka juga akan seru. Gue sebenernya pengen cari tanggalnya sih. Kak Laurie balik ke Raptors. Tapi gue tadi gak ada mau di Instagram. Kalau gak lah tahun depan sih. Tapi. Itu juga menurut gue akan seru sih. Saat Kak Laurie balik lagi ke Toronto Raptors. Oke. Karena kita ada beberapa berita NBA lainnya. Yang santai aja. Yang pertama ada Yohanis nih. Kabarnya memberi share. Dia jadi akan menjadi part owner. Atau grup. Owner grupnya si. Milwaukee Brewers. Ini adalah tim baseballnya Milwaukee. Dimana dia tadi. FaceTime aneh. Menjago aneh. Yaitu. Christian Yelich. Kok gak salah sebutan namanya seperti itu. But. I think kalau udah kayak gini. Yohanis bisa forever deh. Forever and ever. Sampai habis. Karirnya kayak akan ada di. Milwaukee Bucks. Lalu. Berikutnya ada Hamidu Diallo. Yang resign dengan Detroit Pistons. Ini agak underrated. Menurut gua. Hamidu Diallo. 2 tahun. 10,4 juta USD. Gua suka banget. Si Hamidu Diallo. Bisa rebound. Bisa 3 point. Bisa defense. Menurut gua. Dia akan cocok banget sih. Yang core nya si. Detroit Pistons. Gimana kita tahu. Ada Kate Cunningham. Number one pick. Of course. Siddiq Bey. Killian Hayes. Isaiah Stewart. Kita gak berupa juga. May. I think. He gonna fit really, really well. With the Detroit Pistons. Gua apa tadi ngarep. Hamidu akan diambil sama tim yang. Playoff contender sih. Menurut gua. He's a very very versatile wing banget sih. Tapi ternyata dia akan balik ke Detroit Pistons. Berikutnya Michael Jordan. Michael Jordan duduk dirumai kayak bikin uang juga nih. Michael Jordan katanya dikabarkan membuat 7 juta USD. Saat Lionel Messi sign dengan PSG. Kita tahu PSG kerjasama dengan Jordan. Jadi dari hasil jersey sales nya. Dia akan dapat 7 juta dolar. Wow. Guang Khaled tuh dapet share juga dari transfernya tuh gimana. Gitu gua gak ngerti. Tapi yang pasti. Mantep banget ya. Jadi Michael Jordan. Dan Lionel Messi masih belum main-main nih. Tapi hari ini Guang Khaled tadi PSG menang lagi. Mbappe nge-golein. Gila. Gua udah lama banget gak ngomongin sepak bola nih. Gimana guys. Kalau kita ngomongin sepak bola lagi nih. Gitu tau di season nya lagi sepak bola. Besok IPL main juga. Kayaknya live chat Chelsea lawan Arsenal. Minggu ini asik juga tuh. Kita harus di comment section guys. Kalau mau ya. Soalnya dari NBA. Sekarang kita pindah ke IBL. IBL. Lagi rame juga rumor pemain nya. Kita tahu tim baru. Tim barunya belum resmi. Masuk ke IBL. Tapi mereka udah nyari tim. Udah nyari pemain semua. Gua gak tau gimana ceritanya sih. Tapi gua udah ngambil pemain. Terus tiba-tiba gak lolos verifikasi. Gimana ya. Tapi yang pasti. Banyak banget sih gosipnya. Gua. Wah gila men. Gua bisa bikin. Twitter gitu. Kayak Wojnarowski gitu. Sebenernya main yang Adriano ini. Kayaknya kita ngomongin Adriano ke Prawira Bandung. Jadi main Adriano ke Prawira Bandung itu. Gua udah share main ini. Di Discord group gua. Tapi gua share nya disitu aja. Gua gak share tempat lain. Tapi Andriano pindah tim lagi. Kita tahu. Dia tahun lalu pindah dari Satya Wachana. Lalu pindah ke Milwaukee Bucks. Rocky Padilla hari ini. Kenapanya ngomongnya. Dari Satya Wachana ke West Bandit. Selalu harian dia pindah lagi. Ke Prawira Bandung. Oke kita ngomongin statsnya dulu. Dia tahun lalu sama West Bandit. Sebenernya slow start tuh ya. Kayaknya role nya dia agak membingungkan mungkin. Akhirnya kalau halnya diganti dia ke bampu cadangan. Jadi six men of something like that. Seinget gua. Lalu dia average nya baru naik tuh. Poin-poin nya baru bagus. Dia sempet mencetak 28 poin. On Love Dewa United ya. Namanya masih itu. Love Dewa United musim lalu. Dia average nya 10,21 poin. Yang kita tau Adriano adalah salah satu guard. Yang bisa nyetak poin. Shooting nya dia. Juga dari mid-range jadi 3 poin. Bagus semua menurut gua. Masih muda. Salah satu pemain yang gua selalu bilang. Bisa naik down nih. Kita tinggal tunggu aja deh. Dapet team. Dapet pelatihan cocok banget sama dia. Menurut gua dia akan bagus. Dan guard set Prawira siapa aja sekarang. Gua lagi cuma Yuda, Timo, Abraham, Damar, Grahita. Sama Divtel ya. Gua kurang update ya. Kalau kalian punya. Lebih tau. Bisa tulis di comment section di bawah. Karena saya tau gua Januar. Kayaknya abis kontraknya. Tapi gua ga tau Januar balik lagi atau engga. Ke Prawira Badu. Karena gua main denger. Kayaknya Januar ada. Satu team baru. Yang sudah menawar dia. Dan of course Danny Ray. Danny Ray udah ga balik lagi. Danny Ray juga udah ada team baru. Yang menawar dia. Tapi. Men. Siapa yang ga sabar pengen liat Yuda dan Abraham. Yang bergerak kita main bareng. Oh my god. That's what I'm waiting for next season. Di IBL. Gua tau lah semuanya. Gua jagoin Prawira Bandung ya. He. Jadi. Yuda and Abraham. I think that's. That backward man. That backward gonna be crazy. Dan. I think. Adriano kalau dia main dari. Bench lagi. Untuk Prawira Bandung. Dan di bawah tangannya David Singleton. Oh my god. Gua expect. Adriano bisa. 14 point. Tapi gua ga tau ya. Gua mau omong dia 14 point per game. Tapi gua baru inget kan. Kita. Kayaknya ada pemain asing ya. Kalo ada pemain asing. Kayaknya. Ya udah. Agak. Agak kurang lagi ntar PPG nya ya. Tapi. Prawira timnya. Guardnya sih solid banget ya. Dan. Kita liat aja ntar. Forwardnya gimana. Kita tau forwardnya masih ada. Reza Guntara. Pandu. Pandu balik gak ya. Pandu kayaknya balik sih harusnya. Kalo yang gua tau tuh. Firman. Firman tuh kayaknya lagi digoyang. Mereka banyak tim tuh. Firman. Bisa-bisa pindah tim tuh. Dan main Konghala. Mereka dapet satu pemain lagi. Dari West Bandit. Sebenernya ada dua yang pindah dari West Bandit. Satu lagi gua ga tau tuh. Udah boleh disebutin atau engga. Tentangin satu lagi. Dari West Bandit tuh. Pemainnya posisinya wing. Nah. Jadi. Kekurangannya untuk Prawira. Menurut gua adalah Big Man sekarang. Apalagi kalo mereka akan ditinggal. Sama. Si. Firman. Dan Yaya juga pindah ya. Yaya juga udah pindah tim. Walaupun gua ga tau. Atau udah boleh disebutin juga. Atau engga. Gua takut-takut juga. Ngeri-ngeri. Gua ga berani nyebutin si timnya. Cuma gua udah tau. Mereka kemana. But. Ya. Kalo mereka emang. Ga ada Big Man sih susah sih. Mereka harus cari Big Man. Atau lokal satu. Gua tau mungkin nanti kalo ada pemain asing. Mereka akan ngambil pemain asing. Sebagai Big Man nya. But. They need one. At least. Untuk bisa melapisi pemain asing. Sebagai Big Man nya. Jadi. Kita tunggu aja. Ini akan banyak perpindahan sih. Beberapa bulan kedepan. Apalagi kalo ga lah. Dua minggu lagi ya. Kayaknya. Tiga minggu lagi. Mungkin verifikasi tim baru. Akan selesai. Dan kalo tim baru udah selesai. Dan ada resmi. Siapa yang akan masuk. Wuh. Itu beritanya akan banyak banget tuh. Pemain-pemain yang masuk ke tim tersebut ya. But. Itu dulu dari gua. Pemain-pemainnya hari ini. Maaf banget ya. I am so sorry. Hari ini gua ngomong banyak salah. Banyak melipatnya banget. I am human after all. Hehehe. Hopefully you guys enjoy today's episode. Semoga dapet informasi baru juga. Di episode kali ini. But. Yeah. Thank you so much guys for watching. Thank you so much for always supporting my channel. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And jangan lupa untuk share juga. And I will see you guys again very soon. Peace out. Bye bye.